selamat menikmati memakai kayu bakar kemudian pakai gorengan dari tanah liat ini batong gorengannya kenapa saya memakai alat tradisional karena dari segi rasa itu ada ciri khas bahwasannya kopi ajib ya nama produk kami ya itu rasanya beda dengan roastingan memakai oven atau alat yang memang sudah canggih ya makanya kami dari petani kopi khususnya di kecamatan Wetenong ya kabupaten labung barat tepatnya di desa cempedak itu masih menggunakan penggorengan tradisional untuk menghasilkan aroma kopi yang khas ya jadi ya terlebih dahulu kita sudah memilah kopi robusta yang memang benar-benar sudah pilihan ya sebelumnya kopi ini sudah dicuci bersih kemudian dipilah yang bagian yang tidak utuh makanya disini ya kopinya masih utuh-utuh ya bisa dilihat nah setelah sudah dicuci bersih dijemur kemudian proses berikutnya adalah ini ya penggorengan jika sudah panas ya sudah panas mulai kita masukkan ya kopinya lahan-lahan secukupnya saja supaya nanti matangnya merata baik ya kita ratakan dengan ini ya alat penggorengan kita ratakan sampai benar-benar rata oke sampai kita handuk kita aduk terus ya supaya matangnya merata nah usahkan apinya ya stabil ya tidak besar tidak kecil agar proses penggorengan menjadi maksimal matangnya merata baik sampai disini dulu ya review saya nanti akan lihat bagaimana hasil setelah kopi ini sudah matang ya atau sudah mulai kecoklatan terima kasih sampai jumpa di channel berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh